Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Kedua belas. Mengintip, mengamata-mati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firmannya ku puji. Kepada Tuhan firmannya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Murpasal yang kelima puluh enam, ayat yang keempat. Waktu aku takut. Aku ini percaya kepadamu. Judul Renungan kali ini menghadapi ketakutan ditulis oleh Seri dan Fauzi. Sahabat ODB Warren pindah ke sebuah kota kecil untuk mengembalakan jemaat di sana. Setelah awalnya berjalan lancar, keadaan berubah ketika salah seorang warga setempat memusuhinya. Orang itu mengarang cerita yang bukan-bukan tentang Warren. Kemudian meminta surat kabar setempat memuat ceritanya itu. Bahkan mencetak tuduhannya pada selebaran yang dibagi-bagikan kepada warga Viapos. Warren dan istrinya pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kebohongan itu dipercaya, hidup mereka bisa berantakan. Raja Daud pernah mengalami hal serupa. Ia harus menghadapi serangan fitnah dari musuhnya. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, katanya. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Masmur 56 ayat yang ke-6 Serangan yang dilancarkan tanpa lelah itu membuatnya ketakutan dan berurai air mata. Namun di tengah pergumulannya, ia menaikkan doa yang luar biasa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Doa Daud dapat menjadi contoh bagi kita saat ini. Waktu aku takut. Dalam masa-masa yang menakutkan atau saat kita dituduh, kita dapat berpaling kepada Allah. Aku ini percaya kepadamu. Kita menyerahkan peperangan di hadapan kita ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat menghadapi masalah, kita bersamanya. Kita diingatkan betapa terbatasnya kuasa mereka yang menyerang kita. Surat kabar di kota itu menolak memuat kisah tentang Warren. Lalu entah bagaimana, selebaran-selebaran itu juga tidak pernah tersebar. Jadi peperangan apa yang sedang Anda khawatirkan hari ini? Berbicara lah kepada Allah. Dia bersedia berperang bersama Anda. Sabah Tudibi ketakutan-ketakutan nyata apa yang Anda sedang hadapi saat ini? Dan bagaimana doa Daud menolong Anda untuk menghadapi setiap ketakutan itu? Ya Allah ku takut, maka hari ini aku berserah kepadamu. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ketika kau berada di pihakku? Terima kasih untuk kemenangan yang pasti ku terima. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!